Assalamualaikum teman-teman online, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Di vlog ini saya mau bikin banana muffin Seperti yang ada di gambar ini Bahan-bahannya saya akan tulis detailnya di deskripsi box Silahkan dibaca ya Nah di piring ini ada pisang, gula pasir, vanila, sedikit garam, dan juga telur Di mangkuk ini ada terigu, baking powder, dan juga bubuk kayu manis Di mangkuk ini adalah minyak goreng dan butter yang sudah dilelehkan Dan ini opsional aja ya, ada kismis dan juga choco chips Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Kita mulai ya teman-teman Sebagai langkah awal, kita rumatkan dulu campuran pisang ini Menggunakan garpu sampai pisangnya halus Setelah pisangnya halus, lalu kita tuang campuran butter dan minyak goreng Lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata Tahap selanjutnya yaitu Mencampurkan adonan pisang Kedalam campuran terigu Untuk mengaduk terigu ini Mengaduknya cepat aja ya moms Jadi tidak lebih dari 1 menit Kalau masih ada terigu yang masih ada butiran-butiran yang belum rata Ya itu nggak masalah Nanti juga bisa lumer saat di oven Kalau misalnya mau ditambahkan coklat bubuk itu nggak masalah Ya mungkin 1 sendok makan Atau 2 sendok makan Jadi namanya banana coklat bubuk Nah kalau saya nggak ditambahkan coklat bubuk ya Karena suami maunya tanpa coklat Kita tuang ke dalam cetakan Setelah adonan muffin ini siap Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya Kita mulai untuk memasukkan adonannya ke dalam loyang muffin Yang sudah diberi kertas muffin Kita akan mulai tuang adonannya Setengahnya dulu Terima kasih telah menonton! Setelah adonan muffin terisi setengahnya Lalu kita masukkan kismis Setelah diberi kismis Lalu kita lanjut Masukkan kembali adonannya Hingga 3 per 4 penuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah selesai kita taburi dengan coko jips selesai setelah selesai adonan ini dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat celcius selama 25 hingga 30 menit muffinnya sudah matang tapi kita dinginkan dulu di suhu ruang banana muffin dan secangkir teh adalah pasangan yang pas untuk sarapan sekarang kita review yuk kita buka cakep ya ini matangnya sempurna 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 semestan sempurna 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 yang